Oke, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Masalah Gisi Ganda. Hari ini saya akan membahas terkait dampak Masalah Gisi Ganda. Jangan lupa apabila ada pertanyaan, dicatat terlebih dahulu dan nanti akan kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke, berikut adalah overview outline apa yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama sedikit membahas atau mengulang beberapa materi yang mungkin teman-teman sudah dapat ya terkait apa itu Masalah Gisi Ganda, siapa yang terdampak, dan di mana Masalah Gisi Ganda terjadi. Kemudian dampak kesehatan dari Masalah Gisi Ganda, over dan under nutrition. Nanti akan banyak sekali membahas di sini, di dampak kesehatan ya, karena memang kita ya betulnya kesehatan. Jadi akan banyak membahas dari dampak kesehatan. Tetapi ada juga dampak sosial ekonomi yang akan sedikit saya bahas termasuk dampak di edukasi, kemudian produktivitas, dampak sosial, serta dampak ekonomi secara makro gitu ya. Oke, jadi apa sih Masalah Gisi Ganda gitu ya? Jadi Masalah Gisi Ganda ini memang didefinisikan sebagai koeksisten atau hadirnya masalah kekurangan gisi dan kelebihan gisi secara bersama-sama gitu ya. Under nutrition bisa terjadi dalam bentuk wasting, stunting, maupun micronutrient defisiensi, atau bisa juga kita sebut sebagai hidden hunger, bersama-sama dengan overweight ataupun obesitas yang dikatakan sebagai over nutrition gitu ya. Nah, Masalah Gisi Ganda ini sangat erat sekali kaitannya dengan masalah non-communicable disease yang nanti merupakan salah satu dampak kesehatan yang paling besar seperti itu. Nah, kemudian Masalah Gisi Ganda ini bisa muncul di berbagai aspek daur hidup manusia gitu ya. Pertama, bisa terjadi di satu individu yang sama gitu ya. Jadi, misalnya pada individu yang atau ada anak-anak atau dewasa yang gemuk itu juga mengalami defisiensi micronutrient misalnya. Nah, ini adalah Masalah Gisi Ganda yang terjadi dalam satu individu gitu. Atau misalnya pada ibu-ibu yang overweight ternyata juga mengalami anemia. Nah, ini adalah Masalah Gisi Ganda yang sering ditemukan pada kelompok individu. Tapi bisa juga Masalah Gisi Ganda itu terjadi pada satu rumah tangga gitu ya atau household gitu. Di mana, sebagai contoh misalnya ibunya gemuk tapi anaknya stunting gitu. Atau sebaliknya, ya misalnya ibunya sangat kurus tetapi anaknya obesitas gitu. Nah, ini adalah salah satu Masalah Gisi Ganda, ciri-ciri Masalah Gisi Ganda yang terjadi pada level rumah tangga gitu ya. Jadi, di dalam atau family members yang ada di dalam satu rumah tangga itu memiliki Masalah Gisi yang berbeda. Nah, kemudian yang paling besar Masalah Gisi Ganda bisa terjadi di tingkat populasi. Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia ya. Kita tahu bahwa masalah undernutrition stunting itu masih sangat tinggi gitu ya. Masih di angka lebih dari 30%. Kemudian masalah obesitas juga meningkat sangat tajam. Tidak hanya pada kelompok dewasa tetapi juga pada kelompok anak-anak. Nah, pada kelompok dewasa itu juga peningkatannya di atas 30%. Jadi, hampir sama besar masalahnya antara undernutrition dan overnutrition. Nah, itu menunjukkan kita Indonesia sedang suffering dari masalah Gisi Ganda gitu ya. Sehingga memang perlu effort yang lebih untuk bisa menyelesaikan dua masalah ini. Nah, masalah Gisi Ganda sendiri terjadi di banyak negara gitu ya. Jadi, across the globe. Tidak hanya di Indonesia gitu ya. Ini beberapa data yang ditunjukkan dari WHO gitu ya. Kitar 1,9 bilion dewasa itu sudah mengalami overweight. Terutama di negara-negara maju. Prevalensi overweight dan obesitas itu meningkat sangat tajam sekali gitu ya. Kemudian anak-anak sekitar 41 juta. Ini mengalami juga overweight dan obesitas. Lebih banyak lagi yang mengalami stunting gitu ya. Sekitar 155 milion gitu ya. Kemudian anemia juga dialami oleh perempuan usia subur, wanita usia subur. Ya, woman of reproductive age. Ini juga cukup berbahaya dampaknya selama masa kehamilan dan seterusnya gitu ya. Kemudian dewasa yang underweight juga cukup banyak. Sedangkan worsted ini jumlahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan stunting ya. Tapi memang masih bisa dikatakan relatif cukup banyak. Nah, ini sebenarnya teman-teman tidak perlu menghafalkan angka-angka ini ya. Angka-angka ini sebenarnya hanya menunjukkan bahwa kita semua hampir di berbagai belahan dunia itu sedang mengalami masalah Gisi Ganda gitu. Dan ini harus menjadi perhatian. Kenapa? Karena dampak yang ditimbulkan itu sangat besar sekali. Nah, itu yang akan banyak kita bahas hari ini. Oke, yang pertama adalah dampak kesehatan. Jadi, nanti akan ada banyak dampak kesehatan yang akan saya paparkan gitu ya. Yang pertama ini dampak malnutrisi terhadap kematian. Malnutrisi ini yang saya maksud adalah masalah Gisi Ganda ya. Karena malnutrisi itu kan berarti Gisi yang salah. Bisa underweight, bisa overweight. Nah, dari data di tahun 2011 ini menunjukkan gitu ya bahwa yang merah di peri panah merah ini adalah dampak dari overweight yang menyebabkan atau meningkatkan resiko kematian. Sedangkan yang biru adalah akibat undernutrition. Nah, dari data ini gitu ya, kita simpulkan bahwa 12 dari 19 penyebab kematian itu adalah karena masalah Gisi Ganda gitu. Atau karena masalah-masalah yang berkaitan dengan Gisi. Baik itu karena high blood pressure atau tekanan darah tinggi yang mana sangat related sekali dengan masalah obesitas gitu ya. Kemudian tingginya kadar gula darah, overweight dan obesitas itu sendiri. Kemudian kolesterol tinggi, penggunaan alkohol. Kemudian asupan sayur dan buah yang sangat rendah yang biasanya highly related dengan masalah obesitas gitu ya. Kemudian yang undernutrition itu ada childhood underweight, kemudian asian tidak optimal gitu ya. Ada efisiensi mikronutrien, ada vitamin asing dan zat besi gitu ya. Yang mana ini semua adalah penyebab kematian yang mana itu akarnya adalah under dan overnutrition gitu ya. Jadi ini dampak kesehatan yang paling besarnya adalah kematian itu sendiri gitu ya. Maka supaya bisa meningkatkan derajat hidup gitu ya. Meningkatkan usia harapan hidup, meningkatkan derajat kesehatan, maka memang masalah Gisi ini harus diselesaikan. Seperti ini pertama, dampak malnutrisi terhadap kematian. Nah kalau teman-teman melihat grafik ini gitu ya, bagan ini sangat rumit sekali. Tapi sebenarnya bagan ini menyimpulkan gitu ya, atau bisa dibilang menyangkup semua dampak dari masalah Gisi ganda gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini gitu ya. Yang biru ini adalah masalah undernutrition, kemudian yang di sebelah kanan yang orange ini adalah masalah overnutrition, overweight dan obesitas. Dan ini adalah dampak yang bisa terjadi, ini mikronutrien defisiensi dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ya, ini sangat rumit sekali, tetapi inilah penjelasan bagaimana sih dampak dari masalah Gisi ganda terhadap beberapa masalah kesehatan gitu ya. Kita ambil contoh ya, yang pertama di sini, dari diet energi inadequate atau rendahnya asupan energi, itu menyebabkan fatal undernutrition atau kondisi kekurangan Gisi pada saat janin. Akibatnya apa? Akibatnya lahir BBLR, small baby, kemudian merubah insulin dynamics. Nah ini yang kita sebut dengan metabolic programming ya, masih ingat penjelasan dari saya metabolic programming di mana apabila terjadi masalah kekurangan Gisi sejak dalam janin gitu ya, maka itu bisa merubah adaptasi dari janin itu sendiri, adaptasi metabolisme, sehingga menyebabkan beberapa masalah kesehatan yang berkaitan dengan non-communicable disease. kemudian menyebabkan postnatal undernutrition atau kondisi kurang Gisi setelah lahir, kemudian ini terus menjadi siklus dalam kehidupan manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya dari awal itu kekurangan Gisi, nanti semakin bertamanya usia dari masa remaja, kemudian dewasa, itu akan juga rentan dengan masalah kekurangan Gisi. kemudian untuk perempuan, nanti hamil lagi, kekurangan Gisi, jadi siklusnya itu berulang. Dari masalah tersebut, postnatal undernutrition ini bisa mengarah ke masalah stunting dan wasting. Stunting dan wasting ini bisa menyebabkan masalah pada pencernaan gut dysbiosis, kemudian bisa menyebabkan mengarah ke kejadian kardiometabolic disease, seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiofaskular yang lainnya. Kemudian dari masalah yang selanjutnya, dari overnutrition, ini masalah obesitas atau hiperglykemi, menyebabkan kondisi hiperglykemi pada saat kehamilan, kemudian adanya disfungsi pada fetal adipositi, kemudian menyebabkan makrosomia, dan ini bisa terus berlanjut, kemudian kondisi obesitas sendiri bisa menyebabkan poor breastfeeding, di mana poor breastfeeding ini nanti bisa ada kaitannya dengan gut dysbiosis juga, kemudian obesitas bisa mengarah ke terjadinya masalah cancer, dan juga masalah terkait dengan masalah kardiometabolic, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya merangkum bagaimana sih kaitan atau dampak masalah gizi ganda terhadap beberapa masalah kesehatan. Ini publikasi yang sangat baru, nanti akan saya upload dokumennya di aula untuk bahan bacaan teman-teman. Kemudian seperti yang saya katakan, bahwa konsekuensi kesehatan dari undernutrition atau kekurangan gizi, itu bisa terjadi selama siklus kehidupan manusia. Jadi tidak hanya di satu fase usia, tapi itu bisa berlanjut sampai menjadi siklus, dan itu memang harus dipatahkan siklusnya. Kenapa? Karena kalau tidak siklus itu bisa dibilang menjadi siklus set, dan jadi terus-terusan berlanjut, dan masalah gizi itu tidak akan pernah selesai. Jadi pertama, itu dari sini ya, biasanya dari bayi yang lahir dengan low birth weight atau BBLR, ini menandakan adanya kekurangan gizi selama masa kehamilan, mortality atau tingkat kematiannya menjadi meningkat, kemudian perkembangan mentalnya juga terganggu, kemudian meningkatkan masalah kesehatan yang kronis di masa dewasa, metabolit programming itu sendiri. Kemudian apabila masalah itu berlanjut, maka akan menyebabkan masalah stunting pada masa anak-anak, apalagi ditambah adanya infeksi, kemudian ditambahnya adanya kecukupan makanan yang tidak adekuat, kemudian tidak menjaga sanitasi dan hijin, itu bisa menyebabkan kejadian stunting. Kalau sudah stunting, kemudian pada masa remaja bisa jadi remaja yang stunting juga, kemudian remaja yang stunting ini nanti bisa berlanjut, misalnya untuk perempuan, jadi kehamilan dengan peningkatan berat badan yang rendah, di mana peningkatan berat badan yang tidak cukup ini juga penanda bahwa asupan gizi selama masa kehamilan ini tidak adekuat, sehingga menyebabkan tingkat atau resiko kematiannya juga semakin meningkat pada ibu hamil. Kemudian balik lagi, apabila masa kehamilan ini tidak mendapatkan asupan gizi yang adekuat, nanti lahir lagi bayi-bayi yang dengan berat badan yang rendah. Jadi ini siklus yang terus-terusan terjadi, kalau pada masa lansia atau yang laki-laki malnourish tadi, maka pada masa elderly atau lansia juga bisa menjadi lansia yang kekurangan gizi, sehingga menurunkan produktivitas, menurunkan usia harapan hidup, dan meningkatkan resiko-resiko terjadinya penyakit degeneratif. Jadi ini adalah siklus konsekuensi kesehatan yang terus terjadi apabila masalah undernutrition itu tidak diselesaikan. Makanya kenapa kita sendiri juga sekarang sangat fokus sekali untuk menyelesaikan masalah undernutrition, spesifikasi masalah stunting, karena memang stunting ini memiliki dampak yang sangat besar sekali, sehingga memang sangat fokus untuk menyelesaikan masalah stunting. Sudah ada penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2018, semoga nanti di tahun 2023 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, walaupun memang agak sedikit tidak yakin, karena kita terdampak pandemi COVID-19 ini, yang mana tentu juga sedikit banyak akan berdampak pada penurunan masalah gizi di Indonesia. Kemudian selanjutnya saya bahas lebih dalam lagi terkait bagaimana undernutrition itu kaitannya erat sekali dengan penyakit infeksi. Bahwa undernutrition ini bisa menurunkan imunitas, apabila imunitasnya menurun, karena kan imunitas ini dibentuk dari ZPC, terutama mikronutrien. Seperti kita tahu kondisi undernutrition itu pasti juga akan berdampak pada kekurangan mikronutrien. Yang mana itu bisa menurunkan imunitas, kemudian penurunan imunitas ini bisa meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit infeksi. Ada dua hal, yang pertama bisa meningkatkan insiden terlebih dahulu, jadi bisa mendatangkan penyakit infeksi, atau meningkatkan keparahan, yang ketiga meningkatkan durasi dari penyakit infeksi itu sendiri. Yang mana ketiga-tiganya itu tetap berbahaya, karena munculnya penyakit infeksi itu bisa mengarah pada peningkatan resiko kematian, terutama memang pada bayi, masih di bawah satu tahun. Kemudian penyakit infeksi ini juga secara otomatis akan meningkatkan kebutuhan energi. Karena tubuh butuh energi lebih untuk supaya bisa mengeliminasi infeksinya itu tadi. Kemudian apa yang terjadi seiring dengan adanya penyakit infeksi, itu juga menurunkan nafsu makan, kemudian menurunkan nutrition absorption atau penyerapan zat gisi, kemudian meningkatkan tadi kebutuhan kalorinya. Padahal kalau kebutuhan kalorinya meningkat, tapi nafsu makannya rendah kan ini dua hal yang bertolak belakang, sehingga memang yang lebih banyak terjadi pada anak-anak yang mengalami infeksi, itu adalah kekurangan energi, yang itu bisa berdampak atau menyebabkan undernutrition lagi. Jadi ini siklus undernutrition dan infectious disease yang merupakan salah satu dampak utama dari masalah kekurangan gisi. Itu sangat rentan terkena infeksi atau meningkatkan derajat keparahan dan durasi dari infeksi itu sendiri. Di sini data ini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata penyebab kematian dari anak-anak ini mostly adalah karena penyakit infeksi. Bisa dilihat di bagian yang di garis-garis, ini yang erat sekali kaitannya dengan undernutrition. Pneumoni yang merupakan infeksi pernafasan, yang paling banyak yaitu diare, paling banyak di antara penyebab yang lainnya. Kemudian ada infeksi misles, kemudian infeksi yang sangat parah pada bayi baru lahir, dan ini semua sangat erat kaitannya dengan undernutrition. Yang terjadi baik pada masa kehamilan maupun pada saat setelah baru dilahirkan hingga fase kritisnya yaitu dua tahun pertama. Jadi ini data yang dilaporkan oleh WHO di tahun 2009, hanya untuk menunjukkan bahwa ternyata masalah undernutrition ini membawa dampak kesehatan yang sangat besar, bahkan menjadi penyebab kematian yang terbesar di antara masalah-masalah yang lainnya. Kemudian ini ada satu penelitian yang saya tampilkan di sini. Jadi ini ada dua penelitian yang berbeda. Yang pertama ini di rural Bangladesh. Bangladesh kan memang juga hampir mirip dengan kita yang merupakan negara berkembang. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan berkaitan dengan malnutrisi atau undernutrition adalah keparahan dari penyakit infeksi. Ini menunjukkan bahwa tadi yang saya katakan di awal, kalau misalnya undernutrition itu bisa meningkatkan keparahan dari penyakit, itu terbukti di penelitian ini. Ada beberapa faktor lain yang juga berkaitan dengan malnutrisi, itu adalah usia, kemudian mother schooling atau tingkat edukasi ibu yang mungkin juga berkaitan dengan bagaimana pola pengasuhan dari ibu tersebut. Dan yang terakhir itu ada monthly income atau pendapatan bulanan. Ini juga tentu berkaitan dengan penyediaan makanan. Nah, ini penelitian yang di Bangladesh. Di sebelah kanan ini penelitian di Southern Ethiopia. Hasil yang menunjukkan faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan diari pada balita. Dan di sini bisa dilihat antara undernourished dan normal, ini ada tanda bintang menunjukkan memang bahwa status gizi itu sangat erat kaitannya dengan terjadinya diari, di mana kondisi undernourished atau kekurangan gizi itu meningkatkan resiko terjadinya diari sekitar 6,41 kali lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki status gizi yang normal. Jadi resikonya cukup besar sekali, peningkatannya sudah tidak double, triple, lagi. Tapi peningkatannya 6 kali lebih besar, bahkan 6,4 kali lebih besar untuk mengalami diari dibandingkan mereka yang memiliki status gizi lebih normal. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi, got dysbiosis tadi yang di awal tadi saya katakan, bahwa bisa dibilang bakteri baiknya itu lebih sedikit. Sehingga ketika terkena infeksi bakteri yang menyebabkan diari, itu langsung bisa menyebabkan diari. Jadi bisa dibilang pertahanan tubuhnya itu juga tidak maksimal, yang mana itu diakibatkan karena asupan gizinya yang tidak optimal atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Jadi dua studi ini menandakan atau menunjukkan bahwa memang penyakit infeksi itu sangat erat kaitannya dengan malnutrisi. Kemudian ini ada sistematik review yang menurut saya cukup menarik karena biasanya jenis infeksi yang kita banyak ketahui itu ada diari, kemudian ispa, kemudian ada pneumonia, kemudian ada mislus, dan lain sebagainya. Tapi penelitian ini menunjukkan kaitan atau sebuah sistematik review antara urinary tract infection dengan malnutrisi. Atau bisa saya artikan ini maksudnya adalah infeksi seluruh kencing. Jadi infeksi seluruh kencing ini merupakan salah satu infeksi yang sering terjadi, tetapi asimptomatik. Atau bisa dibilang sebagai silent infection. Nah silent infection ini yang tidak diketahui karena tidak menunjukkan gejala-gejala. Kalau diari kan jelas ya, gejala klinisnya. Kemudian ispa juga cukup jelas gejala klinisnya. Tapi urinary tract infection atau infeksi seluruh kemih ini, simptomnya atau gejalanya itu tidak terlihat. Sehingga sering sekali tidak diketahui. Tiba-tiba misalnya anaknya jadi sulit makan, terus berat badannya jadinya tidak naik, dan seterusnya. Ini yang menjadi concern juga, yang mungkin menyebabkan tingkat malnutrisi pada anak itu menjadi cukup tinggi. Nah di sini dikatakan memang kalau infeksi seluruh kencing itu lebih tinggi atau lebih prevalen pada anak-anak yang mengalami kekurangan gisi dibandingkan yang status gisinya normal. Oleh karena itu screening dan treatment dari infeksi seluruh kencing ini perlu dilakukan sedini mungkin. Jadi dalam artian apabila misalnya anak-anak itu mengalami masalah makan, bahkan mengarah ke kejadian malnutrisi, misalnya berat badannya sulit naik, sulit makan, dan sebagainya, tetapi tidak ada tanda-tanda klinis terjadinya infeksi, nah ini bisa dicurigai. Apakah terjadi infeksi seluruh kencing? Karena ini kalau dibiarkan terlalu lama, ini bisa mengarah ke terjadinya malnutrisi. Ini untuk insight untuk teman-teman gitu ya, karena ini merupakan salah satu silent infection yang bisa memiliki dampak yang cukup serius. Kemudian dampak selanjutnya yaitu mikronutrien defisiensi. Ini jelas ya, Biasanya kalau pada individu yang mengalami kekurangan energi protein, biasanya juga selalu diikuti dengan terjadinya mikronutrien defisiensi, atau defisiensi zat kisi mikro. Ada estimasi sekitar 2 billion people mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Yang ini bisa juga disebut hidden hunger. Nah, hidden hunger kenapa dikatakan hidden gitu ya? Karena memang kadang ini tidak terdeteksi gitu ya, karena kekurangan mikronutrien itu berbeda dengan kekurangan makronutrien yang secara klinis juga mudah untuk dilihat, tetapi untuk yang mikronutrien defisiensi ini terkadang tidak terlihat gitu ya, kalau seseorang itu mengalami kekurangan. Pada kelompok dewasa itu juga tidak lepas dari masalah hidden hunger ini gitu ya, dan even pada mereka yang memiliki status gizi yang normal, atau bahkan obesitas, itu juga bisa mengalami defisiensi mikronutrien. Karena seperti kita tahu bahwa asupan sayur dan buah pada masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang sekali. Lebih dari 90 persen itu masih kurang mengkonsumsi sayur dan buah sesuai yang dianjurkan. Jadi kurang dari 5 porsi dalam 1 hari, sehingga sangat rentan untuk mengalami defisiensi mikronutrien. Oke, kelompok yang paling rentan ya, atau yang paling hardest hit itu istilahnya kayak paling rentan mengalami defisiensi mikronutrien, dan dampak dari defisiensi mikronutrien itu cukup besar adalah pada anak-anak dan juga wanita usia subur. Ada beberapa mikronutrien defisiensi yang saya highlight di sini yang membawa dampak yang memang cukup serius, terutama pada anak-anak dan juga wanita usia subur. Yang pertama adalah defisiensi zinc, kemudian defisiensi vitamin A, kemudian defisiensi zat besi. Ini sangat sering sekali terjadi, terutama pada juga anak-anak yang mendapatkan ASI, karena ASI ini memiliki kandungan zat besi yang sangat rendah, sehingga harus dipenuhi banyak dari makanannya. Kemudian iodin, kemudian asam folat, dan kemudian vitamin B12. Kalau yang vitamin B12 ini memang lebih banyak defisiensinya pada mereka yang asupan protein hewaninya rendah ya. Nah, vitamin A dan iodium ini sebenarnya sudah agak menurun prevalensi defisiensinya karena di Indonesia sudah mulai banyak ada program suplementasi vitamin A dan juga garam periodium. Dampak atau konsekuensi dari defisiensi mikronutrien ini juga bisa terjadi throughout the life cycle. Hampir sama kejadiannya dengan tadi defisiensi makronutrien. Jadi dampaknya kurang lebih hampir sama, karena itu kayak peran dari mikronutrien dan makronutrien sebenarnya tidak bisa semerta-merta kita pisahkan. Jadi dampak yang terjadi pun juga hampir sama. Pada anak-anak bisa menyebabkan stunting, kemudian infeksi yang berulang, penurunan kapasitas mental, kemudian penurunan IQ yang nanti berdampak pada kognitifnya, kemudian peningkatan resiko mortalitas. Pada remaja nanti berlanjut lagi menjadi remaja yang stunting, kemudian anemia sehingga muncul lemah, letih, lesu, itu juga bisa menurunkan produktivitas dan kemampuan kognitifnya sehingga berpengaruh pada produktivitas. Kemudian berlanjut pada dewasa dan juga pada ibu hamil, meningkatkan komplikasi selama kehamilan, meningkatkan resiko kematian pada dewasa, ini juga menurunkan produktivitas. Nanti ini bisa berdampak ke status sosial ekonomi, karena kalau tidak produktif pasti pendapatannya juga menurun, kemudian menutrisi, dan bisa meningkatkan resiko penyakit degeneratif atau penyakit kronis. Kemudian pada lansia, meningkatkan resiko osteoporosis, juga meningkatkan resiko mortalitasnya. Balik lagi kalau pada yang pregnant woman, ini tadi mengalami masalah kekurangan mikronutrien, nanti bayinya juga bisa lahir low birth weight, dan seterusnya mengalami kekurangan gisi pada saat dilahirkan. Jadi dampak dari mikronutrien defisiensi ini juga hampir sama dengan mikronutrien defisiensi yang bisa terjadi dalam seluruh aspek daur hidup manusia. Ini penjelasan lebih lanjut, bagaimana defisiensi mikronutrien bisa memiliki dampak-dampak yang sangat serius, misalnya kekurangan iodium, itu bisa menyebabkan brain damage pada bayi baru lahir, kemudian menurunkan kapasitas mental, kemudian masalah goiter atau gondok, ada gangguan pada sekresi tiroid. Kemudian kekurangan zat besi, ini bisa menyebabkan umumnya adalah anemia. Kalau sudah terjadi anemia, ini bisa menyebabkan gangguan perkembangan motorik dan juga kognitif, meningkatkan resiko maternal mortality atau kematian ibu, prematur birth, kelahiran prematur, low birth weight, dan juga low energy. Kekurangan vitamin A utamanya menyebabkan visual impairment atau gangguan pada penglihatan, rabun senja yang umumnya juga terjadi pada kelompok anak-anak dan juga anak-anak usia sekolah, yaitu juga punya dampak yang besar terhadap kekurangan vitamin A. Kemudian, masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit infeksi, peningkatan resiko diare, misless, dan peningkatan resiko kematian. Kekurangan sing, ini juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, kemudian infeksi berulang, dan stunting. Kekurangan sing juga bisa berdampak pada penurunan nafsu makan, yang ini semakin atau dalam jangka panjang itu juga bisa menyebabkan kekurangan kisi. Jadi, ini adalah beberapa dampak dan number people affected atau jumlah orang yang terdampak masalah micronutrient deficient ini juga cukup banyak yang semakin emphasize bahwa masalah hidden hunger ini adalah masalah yang cukup serius. Padahal sebenarnya untuk memenuhi micronutrient itu juga tidak sulit. Nah, ini adalah persen populasi yang mengalami defisiensi micronutrient di berbagai belahan dunia dan di berbagai kelompok usia. Teman-teman bisa bandingkan contohnya defisiensi vitamin A, ini paling banyak terjadi pada kelompok anak-anak atau balita. Di Asia cukup tinggi walaupun tidak setinggi Afrika, tetapi masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan Eropa, Oceania, maupun Amerika. Kemudian untuk defisiensi anemia ternyata paling tinggi terjadi pada dua kelompok, ini hampir sama ya, yaitu pada anak usia sekolah, kemudian pada ibu hamil. Karena itu program tablet tambah darah dan program-program lainnya untuk mendukung penurunan anemia pada ibu hamil itu memang masih perlu untuk digencarkan. Di Asia, di tempat kita juga cukup tinggi, tetapi justru di Asia itu lebih tinggi masalah IDA-nya itu pada ibu hamil. Kemudian untuk masalah defisiensi iodine itu ternyata kita tidak setinggi di wilayah Eropa dan Afrika. Jadi kita relatif lebih tinggi sebenarnya, hampir lebih tinggi dibandingkan masalah global, tetapi masih lebih rendah. Seperti yang saya katakan di level populasi, defisiensi iodium memang sudah sangat ditekan dengan adanya program garam beriodium. Berikut adalah Hidden Hunger Index Score. Jadi ada perhitungan skor indeks Hidden Hunger yang dihitung berdasarkan beberapa data. Nah ini adalah beberapa negara yang punya Hidden Hunger Index Score paling tinggi. Ini memang rata-rata di negara-negara Afrika, dengan defisiensi mikronutrian yang memang masih sangat tinggi, tetapi ada nyempil beberapa negara Asia seperti India, kemudian Afghanistan, Indonesia alhamdulillah tidak masuk di dalam 20 besar ini. Jadi kalau dibandingkan negara-negara yang disebutkan di sini itu masih relatif lebih baik, bisa dikatakan. Ini dinilai dari prevalensi defisiensi zinc, kemudian defisiensi Z1C, atau iron defisiensi anemia, dan vitamin A yang dinilai dari serum retinolnya. Ini prevalensi yang didapatkan, tapi saya agak khawatir juga siapa tahu Indonesia tidak masuk sini karena tidak ada datanya, tapi yang penting tidak ada di sini. Kemudian saya tunjukkan lagi beberapa penelitian. Harapan saya dengan saya menunjukkan beberapa penelitian ini, teman-teman jadi banyak bahan bacaan. Kalau banyak bahan bacaan itu, semakin sering baca, teman-teman akan lebih banyak dapat insight, plus mungkin bisa dapat ide penelitian juga. Apalagi teman-teman ini sudah semester lima, hampir menuju akhir. Saya rasa tidak ada salahnya kalau lebih banyak membaca jurnal-jurnal untuk dapat insight judul penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Balita dan juga Wanita Usia Subur, di mana penelitian ini menemukan bahwa prevalensi anemia itu lebih tinggi pada anak-anak yang mengalami malnutrisi. Bisa dilihat di sini, sudah saya beli warna. Form malnutrisinya ada wasping, stunting, dan underweight. Yang signifikan secara statistik itu pada stunting dan underweight. Bahwa prevalensi anemianya itu jauh lebih tinggi pada mereka yang mengalami stunting dan underweight. Pada wasping ini, walaupun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik, akan tetap bisa kita lihat di sini tetap bahwa anemia itu prevalensinya lebih tinggi pada mereka yang mengalami wasping dibandingkan yang tidak wasping. Tetapi penelitian ini sudah membuktikan bahwa memang prevalensi anemia lebih tinggi pada anak-anak yang mengalami stunting dan juga underweight atau berat badan kurang. Sama halnya pada Wanita Usia Subur, bahwa Wanita Usia Subur yang mengalami malnutrisi, itu juga lebih tinggi prevalensi anemianya dibandingkan Wanita Usia Subur yang memiliki status kisi yang normal. Oke, ini penelitian yang lain berkaitan dengan defisiensi mikronutrien dan grade of stunting dan malnutrisi. Di sini bisa dilihat ada beberapa jenis defisiensi mikronutrien, jadi tidak hanya anemia, tapi ada riket, kekurangan vitamin D, kemudian ada vitamin A defisiensi, kemudian mikronutrien yang lain. Bisa dilihat di sini bahwa pada yang severe stunting, moderate stunting dan mild stunting, ini lebih tinggi prevalensi anemianya. Baik pada anemia, kemudian di kondisi riket, ini juga sangat meningkat tajam seiring dengan keparahan dari stuntingnya. Kemudian defisiensi vitamin A, ini juga paling tinggi pada mereka yang mengalami severe stunting. Pada yang malnutrisi juga sama, ini maksudnya malnutrisi itu underweight, bukan stunting. Bahwa defisiensi mikronutrien seperti anemia, riket, dan defisiensi vitamin A itu paling tinggi pada yang mengalami malnutrisi. Bahkan untuk riket dan defisiensi vitamin A, ini prevalensinya nol. Tapi pada yang malnutrisi dan severe malnutrisi itu lebih tinggi. Tadi kita membahas beberapa kondisi mikronutrien defisiensi yang terjadi memang pada individu yang mengalami underweight atau malnutrisi. Itu bisa well explained, karena kalau misalnya kekurangan asupan makronutrien, mengalami underweight, mengalami stunting, pasti otomatis juga asupan mikronutriennya juga berkurang. Tetapi sekarang ada tren terbaru di masalah gizi ganda ini, terutama yang terjadi di level individu bahwa defisiensi mikronutrien itu bisa terjadi pada mereka yang mengalami obesitas. Beberapa contoh nanti akan saya sebutkan itu ada kekurangan zat besi yang juga terjadi pada kelompok obesitas, kemudian defisiensi asam folat, kemudian defisiensi vitamin B12, dan defisiensi mikronutrien yang lainnya. Pada dewasa, defisiensi mikronutrien ini bisa menyebabkan stres oksidatif. Jadi kalau misalnya pada dewasa yang overweight atau obesitas, kemudian mengalami defisiensi mikronutrien. Defisiensi mikronutrien ini menyebabkan stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini menyebabkan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan arteriosklerosis, kemudian penyakit jantung. Karena kan kalau misalnya stres oksidatifnya itu tinggi, kemudian antioksidan, yang mana antioksidan ini mosri adalah dari mikronutrien juga, ini kan tidak bisa menghalau stres oksidatifnya, karena akhirnya menyebabkan berbagai masalah kesehatan, yang utamanya berkaitan dengan masalah kardiofaskular. Kemudian konsumsi buah dan sayur yang sangat rendah, ini seperti tadi saya katakan, lebih dari 90 persen itu data miskes-des yang terakhir, ini meningkatkan resiko kardiofaskular disis dan juga kanker melalui mekanisme yang bervariasi, kemudian defisiensi asam folat dan juga vitamin B6-B12, ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, sedangkan defisiensi zinc, ini bisa meningkatkan terjadinya diabetes dan mempengaruhi transport dari glukosa. Jadi ini defisiensi mikronutrien yang banyak terjadi pada individu yang mengalami kelebihan gizi yang nanti malah berdampak pada munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Jadi sekarang mungkin kalau teman-teman bisa bayangkan bahwa antara masalah gizi ganda itu saling berkaitan, yang membawa dampak kesehatan yang lebih besar. Jadi mikronutrien defisiensi ternyata ini berkaitan dengan overnutrisi atau masalah overweight dan obesitas yang nanti dampaknya adalah kemunculnya penyakit degeneratif. Nah ini bagaimana vitamin B, ada vitamin B6, B1, dan B12, dan juga defisiensi asam folat, ini meningkatkan resiko penyakit tidak menular atau non-communicable disease pada dewasa-dewasa yang mengalami obesitas. Vitamin B12 contohnya, ini memang oven underdiagnose, jadi tidak didiagnosis atau tidak tampak adanya defisiensi vitamin B12. Ini ada kaitannya pada kelompok vegan, ini juga rentan sekali untuk mengalami defisiensi vitamin B12. Rulenya, kenapa bisa meningkatkan resiko penyakit tidak menular? Karena bisa meningkatkan kadar homocysteine, yang mana peningkatan kadar homocysteine ini juga sangat erat kaitannya dengan peningkatan masalah kardiovaskular. Kemudian, absorpsinya juga menurun, jadi bisa terjadi penurunan absorpsi misalnya karena mengalami gastritis. Jadi, masalah gastritis ini juga ternyata bisa berdampak pada penurunan penyerapan vitamin B12. Kemudian, untuk asam folat ini juga hampir sama sebenarnya fungsinya atau mekanismenya bagaimana bisa meningkatkan penyakit kardiovaskular. Ini karena meningkatkan kadar atau level homocysteine. Teman-teman, mungkin bisa look back ke mata kuliah metabolisme zat visi mikro mungkin ya. Bagaimana asam folat, vitamin B6, dan vitamin B12 ini bagaimana metabolismenya sehingga bisa meningkatkan kadar homocysteine apabila kadarnya dalam tubuh itu menurun. Kemudian, vitamin B6 juga sama meningkatkan homocysteine, sedangkan untuk yang vitamin B1 ini defisiensi, tapi defisiensi dalam level yang sangat berat ya. Ini bisa menyebabkan gagah jantung, kemudian peripheral neuropathy, dan encephalopathy. Tapi, agak jarang sih kalau defisiensi vitamin B1. Kenapa? Karena kan kita main staplesnya kan masih nasi, dan nasi ini memiliki kandungan vitamin B1 yang masih cukup banyak untuk bisa mencukupi kebutuhan harian. Nah, kemudian anemia pada kelompok obes, bahwa ini fakta masalah gizi ganda yang terjadi pada level individu, yang berdampaknya jadi double juga kan. Dia sudah obesitas, kemudian mengalami anemia. Ada satu penelitian di sini yang menunjukkan koeksisten obesity and anemia pada anak-anak antara usia 2 sampai 18 tahun. Bisa di sini dilihat, berdasarkan age group, kurang dari 5 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14, dan lebih dari 15 tahun. Bisa dilihat di sini anemianya terjadi paling tinggi ternyata di kelompok usia balita. Hampir 18 persen balita ini mengalami anemia. Kemudian, kalau misalnya dikategorikan berdasarkan EMT-nya, ada low, normal, overweight, obesity, dan total, ternyata anemia itu lebih banyak juga terjadi pada yang overweight dan obesitas. Kalau sekilas memang terlihat lebih banyak pada yang low, sekitar 13 persen. Tapi kalau misalnya kita gabungkan antara overweight dan obesitas ini, ini jumlahnya lebih dari 20 persen yang mengalami anemia. Dan overweight dan obesitas itu kan sama-sama form overnutrition. Sehingga bisa kita simpulkan dari hasil penelitian ini bahwa ternyata prevalensi dari anemia itu lebih banyak pada mereka yang mengalami overnutrition in terms of overweight dan juga obesitas. Jadi, ini penelitian yang sangat menarik. Nah, kemudian apa sih mekanisme yang mungkin menyebabkan terjadinya defisiensi anemia pada mereka, terutama pada anak-anak yang mengalami obesitas. Ini penelitian yang lain di tahun 2015 juga menunjukkan hasil yang cukup sama. Yang similar dengan yang tadi bahwa anak-anak yang mengalami obesitas, resiko untuk mengalami anemianya itu meningkat 3,48 kali. Lebih besar resikonya dibandingkan untuk mengalami anemia. Ada beberapa possible mechanism yang dijelaskan di sini. Yang pertama yaitu karena adanya lack of physical activity. Jadi, pada yang obesitas biasanya memang aktivitas fisiknya kurang. Nah, kemudian ini, kalau secara metabolisme yang menyebabkan kenapa sih kok pada obesitas itu mengalami anemia adalah konsentrasi hepsidin yang meningkat. Di mana peningkatan kadar hepsidin ini yang nanti akan memicu terjadinya defisiensi anemia. Kemudian ditunjang dengan mekanisme lain yang memungkinkan, yaitu penurunan asupan zat besi. Kemudian adanya gangguan penyerapan zat besi pada individu yang mengalami obesitas. Kenapa? Karena pada individu yang mengalami obesitas, myoglobinnya itu, breakless myoglobin itu artinya myoglobin yang dipecah itu menjadi lebih sedikit dan akhirnya zat besi yang dirilis atau dikeluarkan ke dalam aliran darah itu menjadi lebih rendah. Nah, itu beberapa possible mekanisme atau mekanisme-mekanisme yang mungkin menyebabkan terjadinya defisiensi anemia pada anak-anak atau individu yang obesitas. Prof. Mami itu juga pernah melakukan penelitian ini ya, jadi meneliti apakah pada anak-anak SMP waktu itu yang obesitas itu mengalami defisiensi anemia. Hasilnya sejauh yang saya tahu memang belum ada hubungan yang signifikan, tetapi mungkin bisa disebabkan karena sampelnya kurang besar dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya secara teori hal ini itu berhubungan. Teman-teman kalau misalnya tertarik, bisa juga menduplikasi penelitian yang sama untuk melihat apakah memang defisiensi anemia ini lebih banyak terjadi pada anak-anak yang mengalami obesitas. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Teman-teman masih ingat dengan metabolic programming yang pernah saya jelaskan. Metabolic programming ini juga merupakan salah satu hal yang bisa kita jadikan acuan untuk melihat dampak kesehatan dari masalah gizi ganda. Bahwa mungkin ini saya tidak perlu explain lebih jauh ya, karena sebelumnya sudah pernah saya jelaskan gitu ya. Pada intinya adalah masalah kekurangan gizi yang terjadi pada masa kehamilan, pada masa perkembangan dan pertumbuhan janin, itu bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya obesitas dan berbagai masalah penyakit degeneratif atau non-communicable disease pada saat dewasa. Sehingga peningkatan masalah-masalah non-communicable disease pada masa dewasa itu bisa juga kita refleksikan gitu ya, akibat adanya malnutrisi pada saat golden period atau seribu hari pertama kehidupan itu. Seperti yang materi yang sebelumnya saya, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan gitu ya, di penyebab biologis gitu ya, bahwa di Asia ini nanti jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan itu ada NCDs BOM namanya ya, atau ledakan kasus masalah penyakit degeneratif atau masalah degeneratif itu jadi munculnya di usia yang lebih muda gitu ya. Dan itu bisa dijelaskan kenapa? Karena ternyata banyak juga bayi-bayi yang lahir low birth weight gitu ya, dengan berat badan yang rendah gitu ya, dan itu menunjukkan bahwa adanya atau mengalami kekurangan gizi pada fase kehamilan. Ini mekanisme yang bisa menjelaskan bagaimana terjadinya metabolik programming, ada gizi ibu hamil yang lebih maupun kurang gitu ya, kemudian ada hipoksia, anemia, ini yang merupakan salah satu kondisi kekurangan mikronutrien gitu ya, kepaparan glukoporticoid, kemudian menyebabkan pada saat pembentukan jaringan atau organ itu mengalami gangguan, baik pada saat pembentukan jaringan otot atau jaringan lemak gitu ya, gangguan pada defek sinyal insulin, kemudian penurunan masa sel di pankreas, yang menyebabkan nanti sekresi insulinnya menjadi terganggu atau berkurang, kemudian ada defek vaskular pada ginjal, kemudian pada hati bisa mengganggu atau menyebabkan gangguan metabolisme dan perubahan struktural di otak juga, sehingga hal-hal ini semakin apabila terjadi gitu ya, dalam jangka waktu yang panjang, akan menyebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan obesitas dan penyakit degeneratif, ada hipertensi, kemudian diabetes tipe 2, kemudian penyakit-penyakit kardiofaskular lainnya, sehingga mengurangi usia harapan hidup. Jadi ini adalah konsep yang perlu teman-teman ketahui, dan teman-teman ingat dampak dari masalah gisi ganda yang terjadi pada populasi. Data berikut menunjukkan bahwa sebagian besar kematian karena penyakit degeneratif atau non-communicable disease terjadi di negara low and middle income, di mana, ini bisa dilihat yang warna pink ini ya, yang warna pink ini memang lagi banyak terjadi di low and middle income, jadi ini kalau misalnya kita bagi negara-negara itu berdasarkan income-nya gitu ya, Indonesia sendiri masih termasuk LMI, atau low and middle income countries ya, LMIC gitu ya, dan di kita tingkat kematiannya itu juga masih banyak disebabkan oleh penyakit degeneratif, mostly adalah stroke dan hipertensi gitu ya, dan ini data ini juga menunjukkan gitu dan perbedaannya cukup signifikan ya, tingkat kematiannya di low and middle income. Jadi kayak karena di low and middle income itu memang masalah gisi gandanya, itu kan lebih, apa ya, istilahnya bisa dibilang lebih challenging gitu, karena low and middle gitu, jadi kayak ada beberapa populasi yang low sekali, tapi ada beberapa yang middle up gitu, sehingga akan sangat bervariasi sekali gitu tingkat asupan gisinya, sehingga menyebabkan masalah gisinya juga menjadi lebih bervariasi. Beda sama kayak misalnya low income country, kalau low income country mungkin kita bisa menemukan masalah yang hanya berkaitan dengan under nutrition, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kekurangan gisi, sama dengan misalnya high income gitu ya, mungkin memang banyak penyakit degeneratifnya, tetapi itu saja gitu, sedangkan masalah-masalah yang under nutritionnya itu bisa diminimalisir gitu, tetapi yang low middle income ini, kenapa kok masalah gisinya itu menjadi lebih besar gitu, karena ya memang variasi penduduknya lebih banyak gitu. Jadi low and middle income countries. Oke, nah selanjutnya bagaimana apabila metabolic programming itu, ini sedikit saya review materi juga, sebenarnya ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya gitu ya, bahwa apabila terjadi defisiensi mikronutrien, utamanya di sini ada vitamin B12 gitu ya, nah ini bisa meningkatkan resiko terjadinya metabolic syndrome pada saat dewasa. Nanti akan saya bahas apa sih yang disebut dengan metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Nah, penurunan kadar vitamin B12 yang tinggi pada masa kehamilan, ini apabila juga dibarengi dengan adanya kekurangan asam folat, ini bisa meningkatkan resistensi insulin pada saat offspring atau pada saat setelah melahirkan. Dan ini yang nanti akan erat sekali kaitannya dengan obesitas dan juga gangguan metabolisme glukosa yang meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Jadi ini hanya untuk emphasize bahwa apabila defisiensi mikronutrien terjadi pada fase kehamilan, ini juga bisa berdampak pada munculnya sindrom metabolik later pada saat usia dewasa. Jadi ini dampak overnutrition itu biasanya kita sebut dengan sindroma metabolik. Di sindrom metabolik dulu saya S1 menelitiannya tentang sindrom metabolik pada kompon dewasa gitu. Di dampak sindrom metabolik ini didefinisikan sebagai munculnya minimal 3 dari 5 kondisi. Yang 5 kondisi ini ada obesitas abdominal, kemudian di slipidemia ini ada penurunan HDL dan peningkatan triglycerida, tekanan darah tinggi, dan adanya peningkatan kadar gula darah. Itu gula darah puasa. Nah, apabila muncul 3 dari 2 kondisi tersebut, maka dikatakan seseorang mengalami sindrom metabolik, di mana sindrom metabolik ini nanti akan meningkatkan resiko penyakit kardiofaskular sebanyak 2 kali lipat, serta diabetes mellitus sebanyak 3 kali lipat. Jadi memang kalau sudah mengalami, jadi sebelum mengalami diabetes atau penyakit kardiofaskular itu biasanya seseorang mengalami dulu yang namanya sindrom metabolik. Jadi ini bisa jadi penanda bahwa seseorang itu nanti akan beresiko mengalami penyakit kardiofaskular atau diabetes. Nah, ini satu penelitian saya yang tadi skripsi saya dulu. Jadi saya meneliti sindrom metabolik pada kelompok guru, di mana intinya bahwa hasil penelitian saya ini menunjukkan faktor yang sangat berat kaitannya dengan metabolik sindrom itu adalah obesitas. Jadi kalau dibandingkan dengan berbagai faktor resiko, kalau tidak salah dulu saya ada 13 faktor resiko yang saya teliti, apa saja yang menyebabkan peningkatan resiko sindrom metabolik, ternyata sindrom metabolik itu paling tinggi atau dominan faktornya itu adalah obesitas yang dinilai dari indeks masa tubuh. Peningkatan resiko sindrom metabolik pada kelompok obesitas itu sebesar 14 kali lebih besar. Jadi kelompok dewasa yang mengalami obesitas itu mempunyai resiko 14 kali lebih besar untuk mengalami sindrom metabolik dibandingkan mereka yang mengalami IMT rendah atau normal ya, bukan rendah normal itu atau rendah di bawah 25. Jadi ini hasil penelitian yang sudah saya lakukan yang memang menunjukkan bahwa obesitas ini adalah penentu seseorang apakah mengalami sindrom metabolik atau tidak. Oleh karena itu sebisa mungkin masalah obesitas ini harus dihindari. Penelitian lain menunjukkan prevalens dari sindrom metabolik di berbagai belahan dunia. Ini definisinya berdasarkan ATP-3. Jadi kalau definisi sindrom metabolik itu, kalau tidak salah ada tiga definisi sejauh yang saya tahu. Ada dari ATP-3, kemudian dari IDF, International Diabetes Federation, sama dari WHO kalau tidak salah. Tapi memang yang paling sering digunakan itu yang ATP-3 ini ya. Jadi berdasarkan diagnosis ATP-3 di berbagai negara, ini metabolik sindrom itu memang lebih banyak terjadi pada kelompok laki-laki. Ini sekitar 57 persen. Bayangkan jadi 57 persen itu hampir 6 dari 10 laki-laki di Amerika itu mengalami metabolik sindrom. Jadi kalau misalnya kita dapat prevalensi metabolik sindrom itu sebenarnya tidak heran kalau misalnya peningkatan penyakit diabetes dan kardiofaskularnya itu juga akan terjadi di suatu negara. Kenapa? Karena metabolik sindromnya juga meningkat. Dibandingkan negara-negara lain, ini mostly negara yang Australia dan Eropa ya. Ini relatif lebih rendah. Ini representatif Asia, itu ada India dan Iran. Ini prevalensinya juga masih bisa dibilang cukup tinggi. Nah kemudian bagaimana sih patu fisiologi dari metabolik sindrom ini? Sebenarnya patu fisiologi singkat ya. Patu fisiologi singkat saja terjadinya masalah metabolik sindrom itu misalnya dari di sini. Masalah obesitas itu akan meningkatkan adipus tisunya. Jadi simpanan lemaknya akan meningkat. Di mana simpanan lemak terutama yang di bagian visceral, di bagian perut, itu akan menyebabkan free fatty acid atau asam lemak bebasnya itu lebih mudah untuk disirkulasi di dalam aliran darah. Apabila fatty acidnya ini tersirkulasi dalam jumlah yang cukup banyak, ini bisa menyebabkan gangguan pada transflot glukosa yang menyebabkan hiperinsulinemia. Dan hiperinsulinemia ini bisa nanti yang berkaitan dengan munculnya diabetes melitus tipe 2. Selain itu, peningkatan visceral adipus itu juga meningkatkan beberapa hormon. Ada leptin, kemudian ada interleukin 6, kemudian ada TNF-alpha, di mana ini juga sangat erat kaitannya untuk meningkatkan resiko dislipidemia. Kemudian dislipidemia akan menyebabkan atherogenesis atau atherosferosis, jadi munculnya plak pada pembuluh darah yang ini nanti akan sangat erat kaitannya dengan peningkatan resiko penyakit kardiofaskular. Di sisi yang lain, ada peningkatan hormon leptin, di mana peningkatan hormon leptin ini juga bisa mengganggu resistensi insulin, karena bisa meningkatkan asupan sehingga resistensi insulinnya menjadi semakin meningkat apabila terjadi resistensi insulin, ini juga akan menyebabkan hiperinsulinemia dan akhirnya mengganggu disfungsi endotelial. Kalau terjadi disfungsi endotelial, ada gangguan pada penampang pembuluh darahnya, ini akan bisa menyebabkan hipertensi. ATN, hipertensi ini juga akan memperparah kondisi terjadinya atherosclerosis, karena kalau sudah atherosclerosis dan hipertensi, maka resiko terjadinya penyakit stroke atau penyumbatan pembuluh darah pada bagian otak juga akan semakin meningkat. Jadi ini patu fisiologi secara singkat, saya tidak akan menjelaskan lebih dalam, silakan teman-teman nanti bisa eksplo lebih dalam bagaimana patu fisiologi yang lebih. Oke, ini saya rasa terakhir dampak dari double burden of malnutrition terhadap mental health. Jadi hubungan atau kaitan antara obesitas dan mental health ini memang sangat kompleks sekali. Belum ada publikasi yang benar-benar secara jelas menggambarkan bagaimana obesitas ini sampai bisa menyebabkan gangguan mental. Akan tetapi di satu systematic review sudah mendapatkan bahwa orang-orang yang mengalami obesitas itu memiliki resiko 55% yang lebih tinggi untuk mengalami depresi. Sedangkan orang-orang yang mengalami depresi itu memiliki resiko 58% yang lebih tinggi untuk mengalami obesitas. Jadi bisa dibilang kalau dari hasil systematic review ini, obesitas dan depresi yang merupakan salah satu masalah mental health itu hubungannya itu saling berkaitan. Jadi ada yang obes dulu baru nanti menyebabkan depresi, ada yang depresi dulu baru menyebabkan obesitas. Ini dua-duanya saling berkaitan dengan peningkatan resiko yang hampir sama besarnya, sekitar lebih dari 50%. Nah, akan tetapi sebenarnya hubungan ini juga ditentukan oleh komorbit yang lain. Jadi bisa dibilang hubungannya tidak secara langsung, tapi bisa juga berkaitan dengan penggunaan alkohol, misalnya kemudian kondisi sosial ekonomi, level edukasinya, kemudian usia dan juga jenis kelami. Jadi ada perbedaan gitu ya. Nah, kemudian disebutkan juga di satu penelitian bahwa psikososial faktor pada childhood obesity atau pada anak-anak yang obesitas, ini juga menjadi hal yang lebih penting. Jadi pada kelompok-kelompok yang mengalami obesitas, ternyata faktor psikososial itu juga membawa peranan yang paling besar. Apakah nanti itu berdampak pada kesehatan mentalnya atau tidak? Seperti kita tahu ya, mungkin ini juga berkaitan dengan faktor bullying dan lain sebagainya, bahwa mereka menjadi tidak pede, kemudian sering dijadikan bahan olok-olok, itu adalah faktor psikososial yang ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan mental pada anak-anak yang mengalami obesitas. Sehingga pada anak-anak yang mengalami obesitas, sebenarnya kita tidak bisa hanya berfokus pada bagaimana dietnya supaya bisa menurunkan berat badannya atau bukan hanya dietnya, tapi program secara keseluruhan diet dan aktivitas fisik supaya obesitasnya itu bisa terkontrol atau justru bisa turun menjadi berat badan yang normal, tetapi juga harus memperhatikan faktor psikososialnya. Bagaimana supaya faktor psikososialnya itu tidak menormalize bahwa misalnya gendut itu lucu, dan lain sebagainya, atau misalnya memanggil dengan panggilan-panggilan yang erat kaitannya dengan kegemukan, supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental. Seperti itu. Kemudian penelitian yang lain di tahun 2017 ini menyebutkan bahwa defisensi mikronutrien ternyata lebih banyak juga ditemukan pada anak yang mengalami ADHD. ADHD ini juga salah satu bentuk masalah kesehatan mental yang terjadi pada anak-anak, hiperaktif, seperti itu, ternyata memang ditemukan adanya defisensi mikronutrien yang terdiri dari defisensi zat besi, magnesium, dan juga defisensi zinc. Di tabel yang sebelah kanan ini, teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah beberapa zat besi yang erat kaitannya dengan kesehatan mental apabila defisensi tersebut terjadi. Sebagai contoh, vitamin B kompleks itu dari mulai B1 sampai B12, kekurangan B1 bisa menyebabkan kekurangan konsentrasi. Ini bisa menyebabkan, kalau kurang konsentrasi, jadi penurunan kognitifnya ya. Kemudian vitamin B3 ini defisensinya bisa menyebabkan depresi. Kekurangan vitamin B5 bisa menyebabkan stres, begitu juga dengan B6. Kemudian kekurangan vitamin B12 bisa menyebabkan confusion. Kemudian poor memory, vitamin C bisa menyebabkan depresi, dan seterusnya. Artinya bahwa defisensi mikronutrien yang tadi sudah saya jelaskan di awal, nanti juga bisa membawa dampak pada kesehatan mental. Sehingga memang harus dicegah. Tapi kan kadang kalau kesehatan mental itu kan tidak mudah dideteksi seperti gangguan kesehatan yang fisik. Sehingga memang pertama sering diabaikan seperti itu, tapi sekarang saya rasa sudah mulai muncul banyak awareness terhadap kesehatan mental ini ya, terutama kaitannya dengan gisi. Nanti mungkin juga akan saya upload ya di aula terkait dengan ini, masalah gisi, kaitannya dengan mental health untuk bahan bacaan lanjut teman-teman. Kalau yang mau baca silahkan, tapi kalau yang tidak mau baca ya tidak apa-apa. Oke, saya masuk ke materi yang kedua, yaitu dampak sosial ekonomi yang menyertai masalah gisi gandang. Oke, dampak pertama yang akan saya bahas yaitu dampak yang berkaitan dengan edukasi. Bahwa ternyata memang masalah gisi ganda itu sangat besar dampaknya pada level of education-nya. Bisa lihat di sini data yang dilaporkan oleh UN dan juga WFP di tahun 2014. Di sini ditemukan bahwa, ini penelitiannya baru dilakukan di Ecuador dan juga di Meksiko, tetapi bisa dilihat di sini bahwa pada populasi yang undernourished, lebih banyak yang, atau sangat sedikit sekali yang menyelesaikan secondary school. Mungkin kalau bisa di, ini secondary complete-nya itu sangat sedikit sekali. Jadi lebih banyak yang hanya lulus primary dibandingkan yang lulus secondary. Bisa dibandingkan dengan populasi yang tidak undernourished atau tidak kekurangan gisi, ini sudah lebih banyak yang menyelesaikan secondary school. Di Meksiko, baik di Ecuador juga ditemukan hal yang sama bahwa undernourished population ini lebih banyak yang tidak menyelesaikan secondary maupun primary. Ini bisa dilihat lebih banyak. Ijo-nya lebih banyak yang undernourished dibandingkan yang undernourished, yang tidak undernourished, kemudian yang biru ini juga ternyata lebih dikit. Jadi, intinya bahwa dampak pada edukasi, populasi yang mengalami kekurangan gisi itu lebih banyak yang tidak bisa menyelesaikan sekolah di tingkat yang lebih tinggi, atau tidak bisa menyelesaikan edukasi di tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan tingkat edukasi yang lebih tinggi, ini juga bisa berdampak nanti pada produktivitasnya. Nah, sebelum dampak edukasi ini muncul, tentunya dampak undernourished yang sebelumnya, bahwa seperti kita tahu kalau stunting itu bisa menurunkan IQ sekitar 10 sampai 15 poin. Jadi, kalau IQ-nya itu mengalami penurunan, otomatis kan kemampuan kognitifnya juga berkurang. Apabila kemampuan kognitif berkurang, ini bisa berdampak pada level of education yang bisa diampu. Misalnya dia cuma bisa menyelesaikan sampai SD, misalnya seperti itu. Karena cuma bisa sampai SD, akhirnya nanti apa? Akhirnya nanti pekerjaan atau lahan pekerjaan yang bisa didapatkannya itu lebih sedikit, dan dampak-dampak seterusnya yang lebih besar. Jadi, sebelum dampak edukasi ini muncul, pertama di dampak tadi ya, penurunan kognisi pada kelompok-kelompok yang memang mengalami undernourished, terutama stunting, itu terlebih dahulu terjadi sebelum dampak edukasi ini terjadi. Kemudian achievement, educational achievement ini juga bisa dilihat bahwa yang undernourished, yang merah, ini achievement-nya lebih rendah dibandingkan mereka yang memiliki status kisi yang normal. Ini pada anak-anak ya, 0 sampai usia 4 tahun, jadi masih preschool, masih bisa dibilang masih pautika, ini punya achievement yang lebih rendah. Ini kaitannya juga tadi, bahwa kemampuan kognitifnya juga pasti akan berbeda, antara yang undernourished dan tidak undernourished. Nah ini perbedaan skor IQ pada anak stunting dan normal, ini penelitian dilakukan di Indonesia. Ternyata memang didapatkan hasilnya signifikan ya, bahwa anak-anak yang mengalami stunting itu lebih banyak yang memiliki skor IQ di bawah rata-rata. Gitu ya, lebih banyak sehingga di data OR ini bisa kita lihat atau kita simpulkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting akan beresiko 4,5 kali lebih besar untuk memiliki IQ yang di bawah rata-rata dibandingkan mereka yang memiliki status kisi normal atau tidak stunting. Jadi kekurangan gisi tersebut pada tingkat tertentu, ini menyebabkan berat otak, jumlah sel, ukuran besar sel, dan zat-zat lainnya lebih rendah dibandingkan anak yang normal, sehingga dampak yang nimbul adalah penurunan rata-rata IQ. Nah ini bisa juga jadi bahan penelitian teman-teman yang tertarik dengan materi yang sama gitu ya, coba bandingkan rata-rata IQ pada anak yang stunting dan non-stunting di populasi yang berbeda gitu. Misalnya pada anak-anak di wilayah terpinggir, di wilayah urban gitu ya, kayak misalnya ada di Surabaya ini kira-kira wilayah mana sih yang istilahnya itu preferensi stuntingnya lebih besar dibandingkan wilayah yang lainnya, atau coba cari wilayah-wilayah lain yang unik gitu ya karakteristiknya, kemudian bandingkan skor IQ dengan status kisinya. Tidak hanya stunting, tapi bisa juga dikaitkan dengan form undernutrition yang lainnya, seperti wasting, ya misalnya. Oke, kemudian ini penelitian yang sebenarnya masih hampir sama ya, bagaimana early childhood stunting itu berkaitan dengan level perkembangan yang lebih rendah, tetapi ini lebih long term efeknya. Di sini disebutkan bahwa ternyata dampak dari stunting terhadap perkembangan, itu bisa berlanjut sampai next generation. Jadi kalau misalnya hal tersebut replicated, ini bisa muncul dampak yang tadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan atau pernyataan di awal tadi ya, yang terkait dengan siklus dampak dari undernutrition gitu ya. Jadi ini studinya studi kohort, jadi studinya berlangsung sangat panjang gitu ya. Di sini studi ini mendapatkan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang stunted, lahir dari ibu yang pendek, ini memiliki lower IQ. Jadi memiliki memang level IQ yang lebih rendah, kemudian memiliki skor kognitif yang lebih rendah juga gitu ya. Ini berarti menunjukkan bahwa yang dampak yang ibu stunting tadi juga bisa menyebabkan turunan IQ juga pada anaknya. Jadi tadi menunjukkan bahwa dampak dari kekurangan gizi itu bisa terjadi benar-benar dalam siklus yang terus-terusan terjadi gitu, maksudnya kayak dari anak itu stunting, kemudian nanti tumbuh jadi remaja yang stunting, kemudian hamil stunting juga, kemudian nanti melahirkan anak yang beresiko stunting juga dan seterusnya gitu ya. Dan ternyata itu juga berdampak pada penurunan IQ-nya. Jadi ini benar-benar long term efek yang ditunjukkan dari satu studi kohort gitu ya. Kemudian dampak ekonomi. Untuk dampak ekonomi, ini tiga hal yang utamanya terjadi. Yang pertama jelas ada peningkatan beban pembiayaan sakit gitu ya, beban pembiayaan akibat infeksi, ataupun beban pembiayaan lebih besar akibat penyakit degeneratif seperti strok, diabetes, dan penyakit gagal ginjal. Kemudian dampak selanjutnya ada penurunan kapasitas kerja atau produktivitas kerja, di mana penurunan produktivitas kerja ini bisa menurunkan GDP. Di Indonesia sendiri disebutkan bahwa terjadi penurunan GDP sekitar 2-3% akibat penurunan produktivitas kerja ini. Karena kalau misalnya seseorang populasi di suatu negara itu punya tingkat produktivitas yang lebih tinggi, otomatis kan dia bisa bekerja, istilahnya kayak bisa lebih maksimal, sehingga itu bisa menyumbang GDP yang lebih tinggi. Jadi di Indonesia, karena adanya penurunan kapasitas kerja yang disebabkan akibat masalah gisi ganda, jadi root masalahnya itu adalah masalah gisi ganda, sehingga lost productivity, sehingga GDP Indonesia turun sekitar 2-3%. Ini ada data yang menyebutkan total cost of the double burden of malnutrition di tahun 2014. Ini studi dilakukan di Chile, Ecuador, dan Meksiko. Jadi total cost itu bisa dilihat tidak hanya dari healthcare, tapi juga dari education cost, kemudian cost to productivity, yang termasuk kematian akibat kelahiran prematur, lower level of education, dan abstainism ini ya abstain tidak bisa produktif. Jadi kayak misalnya pada kelompok-kelompok yang mengalami penyakit degeneratif kayak stroke atau penyakit-penyakit lainnya yang dia nggak bisa ngapa-ngapain, itu disebut abstainism. Dan ini total pembiayaannya dan semuanya ini menyumbang pada persen GDP. Yang paling besar penurunan GDP-nya itu di Ecuador, ini 4,3 persen penurunannya, dan ternyata bisa kita bandingkan emang yang paling banyak itu di cost to productivity-nya. Jadi karena adanya penurunan produktivitas, itu paling banyak menyumbang penurunan GDP pada suatu negara. Nah ini saya ambil screenshot sedikit dari waktu itu ikut webinar tentang statistik JKN gitu ya. dari hasil statistik JKN tahun 2014-2018, kalau nggak salah, atau tahun 2014-2018 gitu. Eh, 2014-2018 ya. Di sini bisa dilihat bahwa penyakit tidak menular itu mendominasi akses, konsumsi, dan biaya pelayanan dari JKN. Ini karena ada shifting, ada transisi epidemiologi yang sekarang itu memang meningkatkan resiko penyakit tidak menular. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau penyakit tidak menular itu bisa juga terjadi karena masalah undernutrition yang terjadi pada fase kehamilan di konsep metabolik programming tadi. Penyakit menular ini masih tersebar juga di seluruh vaskus, tetapi memang tidak sebanyak atau tidak semenominasi penyakit tidak menular. Kemudian operasi sesar menduduki urutan pertama jumlah kasus dan biaya klaim rumah sakit selama lima tahun berturut-turut. Nah ini kenapa nih? Kok bisa hal ini terjadi? Nah ini bisa jadi bahan penelitian lebih lanjut. Nah yang menarik lagi dari hasil statistik tersebut adalah pelayanan dialisis atau pelayanan cuci darah. Dan selama kurun empat tahun terakhir di 2014 dan 2018 ternyata terjadi peningkatan konsumsi dialisis. Jadi semakin banyak dan semakin sering. Jumlah pasiennya semakin banyak, jumlah kunjungannya itu semakin banyak, rata-rata kunjungannya juga naik. Dari 44 kali di tahun 2014 menjadi 56 kali di tahun 2018. Ini per orang per tahun ya. Bayangkan peningkatannya cukup tajam sekali gitu ya. Nah ini, data ini sebenarnya bisa kita sambungkan gitu ya. Kita bisa flashback bahwa kenapa kok dialisisnya ini menjadi semakin tinggi. Kita tahu bahwa dialisis ini atau penyakit cuci darah yang terjadi akibat adanya gagal ginjal kronik. Yang jadi faktor resiko utamanya adalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi dari seluruh faktor resiko yang paling banyak menyebabkan gagal ginjal kronik sampai harusnya mau dialisis bisa dari diabetes mellitus tipe 2. Yang mana DM tipe 2 ini sangat erat sekali. Kaitannya dengan apa? Dengan masalah gisi ganda. Baik karena masalah malnutrisi pada masa kehamilan yang sehingga meningkatkan resiko terjadi resistensi insulin atau karena peningkatan prevalensi obesitas. Yang erat juga kaitannya dengan masalah diabetes mellitus tipe 2. Jadi kita bisa connecting the dots bahwa ternyata dampak ekonominya itu terlihat sangat tajam. Kalau misalnya pelayanan dialisis dan jumlah pasien yang kunjungannya meningkat, otomatis BPJS kan harus menanggung lebih banyak orang-orang sakit ini. Sehingga memang beban penyakitnya akhirnya menjadi lebih banyak. Nah kalau misalnya seseorang juga harus melakukan dialisis secara rutin gitu ya. Bahkan hampir ini angka yang paling tinggi itu rata-ratanya 56 kali per tahun. Pasti kan sudah tidak bisa produktif lagi. Pasti sudah tidak bisa bekerja kan. Dan ini juga nanti berdampak gitu ya pada penurunan produktivitas yang bisa menurunkan GDP dari suatu negara. Seperti itu. Saya mungkin tidak akan banyak bahas ya terkait dengan pembiayaan dan sebagainya ekonomi kesehatan karena memang I'm not really good at that. I'm not really understand on that. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah bahwa ini bisa kita kaitkan dengan dampak kesehatan yang dari tadi sudah saya bahas panjang kali lebar. Ini biaya metabolic syndrome. Biaya akibat metabolic syndrome. Ini tidak di Indonesia ya, tapi di studi dari negara-negara lainnya. Di USA contohnya, untuk overweight dan obesitas memerlukan biaya sekitar 147 miliar dolar. Ini kalau dikalikan ke rupiah, saya sudah tidak tahu nolnya berapa banyak. Atau sekitar 9,1 persen dari seluruh biaya kesehatan. Biaya total diabetes, itu sekitar 218 miliar dolar. Lebih banyak dari biaya untuk overweight dan obesitas. Biaya langsung dan tidak langsung untuk cardiovascular disease ini lebih banyak lagi. 368 miliar dolar. Karena tentunya kalau yang berkaitan dengan cardiovascular disease, memang biaya perawatannya jauh lebih fancy, jadi lebih mahal. Penelitian di Afrika Selatan, biaya untuk perawatan CVD itu sekitar 25 persen dari total pembiayaan kesehatan. Kemudian, diprediksi pada 20 tahun yang akan datang, 48 persen dari global GDP di 2010 itu menjadi beban biaya untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan sindrom metabolik. Oke, kemudian bagan yang saya tampilkan ini mencapai bagaimana kondisi double burden of malnutrition itu bisa menyebabkan peningkatan cost. Ya, baik itu healthcare cost, education cost, dan lain sebagainya. Jadi, dari mulai defisiensi, defisi malnutrisi atau kekurangan gizi under nutrition, ini berkaitan dengan peningkatan angka kesakitan, kemudian peningkatan angka mortalitas akibat prematur, kemudian kalau misalnya angka kesakitannya tinggi, ya, biasanya kalau under nutrition berkaitan dengan penyakit infeksi, maka untuk abstainismnya juga menjadi lebih meningkat, penurunan, akhirnya meningkatkan penurunan produktivitas, sehingga menyebabkan peningkatan cost. Di sisi lain, kalau misalnya terjadi obesitas, jadi malnutrition due to excess, ini kelebihan gizi gitu ya, ini ada stigma dan discrimination, kemudian stigma ini bisa meningkatkan abstainism juga, sehingga menurunkan produktivitas, kemudian menyebabkan education menjadi, tingkat edukasinya juga menjadi semakin lebih rendah, sehingga produktivitasnya juga menurun. Selain itu, higher use of resource ya, menyebabkan peningkatan kebutuhan untuk pembiayaan lingkungan, misalnya lingkungan untuk bikin tempat olahraga, dan lain sebagainya, itu juga bisa meningkatkan cost, tapi ini tadi enggak banyak dibahas sih. Nah, ini juga saling berkaitan tadi ya, kalau misalnya ada angka morbiditasnya meningkat karena under nutrition, ini juga bisa menurunkan education atau lower yield, jadi kayak populasi yang under nutrition itu punya tingkat edukasi yang lebih rendah dibandingkan mereka yang well nourished. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain yang akhirnya bisa meningkatkan cost atau beban dari suatu negara. Jadi memang masalah gisi ganda ini harus segera diselesaikan, atau dicari solusi. Yang terbaiknya itu apa supaya tidak terus-terusan meningkatkan beban pembiayaan negara, atau bahkan sampai menurunkan GDP tadi ya. Jadi dampaknya bisa separa itu dari hanya kurang tidaknya makanan. Oke, ini beberapa take home message yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya dari tadi. Mohon maaf kalau agak beribet ya, tapi semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Beberapa take home message yang bisa saya simpulkan dari kuliah hari ini, yang pertama adalah masalah gisi ganda, ini membawa dampak dari segi kesehatan, sosial, dan juga ekonomi. Early life under nutrition atau kekurangan gisi pada fase seribu hari pertama kehidupan terutama, ini menyebabkan kematian anak dengan proporsi yang tinggi, sekitar setengah sampai sepertiga total kematian global. Kemudian pada anak yang mengalami ELU atau early life under nutrition, yang bertahan, yang tidak mengalami kematian, ini dampaknya bisa terjadi penurunan kapasitas belajar, penurunan kemampuan kognitif, kemampuan kerja fisik, daya tahan tubuh, kemudian lebih rentan terkena penyakit infeksi, dan most likely akan bertahan selama siklus hidup. Jadi masalah kekurangan gisinya akan bertahan selama siklus hidupnya sampai elansia, dan menyebabkan dampak-dampak kesehatan yang cukup banyak. Biaya under nutrition sendiri pada suatu negara berpisah sekitar 5% dari GDP, dan ketika dewasa, separuh faktor resiko NCD itu berkaitan dengan diet dan gizi, terutama obesitas, yang disebut dengan sindrom metabolik. Sindrom metabolik menyebabkan peningkatan resiko kardiofoskular disis 2 kali lipat lebih tinggi, dan diabetes 3 kali lipat lebih tinggi. Kemudian pembiayaan kesehatan karena sindrom metabolik dan CVD memang menghabiskan lebih dari 10% budget pembiayaan negara, atau paling sedikit 5% dari GDP pada negara-negara low middle income countries. Artinya bahwa pembiayaan untuk memperbaiki masalah kesehatan ini memang cukup besar sekali. Karena kan memang negara punya semacam punya kewajiban gitu ya untuk memperhatikan kesehatan dari rakyatnya, sehingga harus juga punya skema pembiayaan untuk masalah kesehatan. Oke, terakhir quote dari Prof Endang yang menurut saya ini sangat mengena sekali gitu ya. Shortness is not the real problem. Jadi sebenarnya problem utamanya itu bukan pendek. When it comes to stunting, other processes in the body are also stunted, such as brain development which affect intelligence. Dan ini memang benar gitu. Jadi kalau misalnya punya stunting itu nggak cuma pendek, tapi organ-organ di dalamnya itu juga kayak shutdown gitu loh. atau mengarah ke arah shutdown gitu ya. Sehingga nanti akan berdampak pada intelijensianya, pada kemampuan kognitifnya. Yang akhirnya nanti produktifnya menjadi menurun, tidak bisa menghasilkan atau sosial ekonomi menjadi tidak maksimal, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kita lanjut ya ke sesi diskusi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.